Borneo Orchid Show 2018 Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dari sisi jumlah peserta. Dengan peningkatan peserta itu membuat panitia optimis Tanah Laut dapat menggelar event yang lebih besar atau berskala internasional ke depannya. Inilah beberapa display peserta Borneo Orchid Show atau BOS yang berlangsung di ruang terbuka hijau Kijang Mas Play Hari. Pada event yang berlangsung Sabtu dan Minggu ini, peserta memajang berbagai jenis anggrek unggulan masing-masing. Selain mengikuti lomba display, para peserta juga mengikuti lomba merangkai bunga, putri anggrek, sampai lomba mewarnai anggrek yang diikuti peserta SD dan taman kanak-kanak. Penyelenggaraan Borneo Orchid Show atau BOS kesembilan kali ini diikuti hampir 40 peserta. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan event serupa tahun lalu yang hanya diikuti 11 peserta. Selain peserta lomba, event ini juga diikuti para penjual bunga hias mulai dari jenis anggrek, bougainville atau kembang kertas sampai jenis rumput-rumputan. Ketua Himpunan Anggrek Indonesia Tanah Laut, Nurul Hikmah Sukamta berharap, event ini menjadi salah satu daya tarik wisata tanah laut. Di samping itu, ia juga akan terus mencari jenis anggrek yang masih ada di tanah laut, serta melestarikannya. Upaya-upaya pay kami mencari kepelosok-pelosok itu, bibit-bibitnya kami kumpulkan, kami nanti adakan khusus upaya ini, jadi untuk melestarikan banyak. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Setempat, Ahmad Hairin mengungkapkan, banyaknya jumlah peserta yang ambil bagian dalam acara ini. Dirinya optimis, tanah laut dapat menyelenggarakan Internasional Orsid Show 2020. Sudah dilaksanakan yang ke-10 ini. Dua tahun terakhir, yang ke-9 dan yang ke-10 bahasa ini, kita sudah mencari untuk menasionalkan ini. Jadi, dua tahun ini adalah pelaksanaan Enkus Nasional Orsid Show. Kita menuju ke depannya, menuju ke internasional. Pada hari pertama Sabtu, Panitia menggelar babak penyisihan putri anggrek 2018, lomba mewarnai anggrek tingkat SD dan TK, serta lomba merangkai bunga. Untuk merangkai bunga, Panitia menghadirkan juri asal Surabaya, Jawa Timur, Rudi Mintarto, yang tergabung dalam Indonesia Orsid Community. Dari Tanah Laut, Zulkipli Yunus, AINUS melaporkan.